Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirrabbilalamin Wa bihi nasta'inu ala umur dunia wa din La khawla wa la quwata ila billahi al-adhim Allahumma salli wa sallimmana siddhina Muhammad Wa ala alihi siddhina Muhammad Ahmad Ba'ad Jamaah Al-Fatih Channel dan Sahabat Youtube yang dimuliakan oleh Allah Pertama mari kita bersama untuk bersyukur atas nikmat-nikmatnya yang sangat banyak dengan ucapan Alhamdulillahirrabbilalamin Salawat dan salam semoga tercurah keharibaan baginda Rasulullah Nabi yang kita cintai dan kita ikuti sunnah-sunnahnya Selanjutnya izinkan kami untuk berbagi kepada saudara-saudaraku tentang suatu amalan yang sungguh luar biasa karena amalan ini datang dari Rasulullah untuk kita Adapun judulnya adalah Malaikat Jibril Bercorkan Rahasia cara mengetuk pintu kekayaan agar bahagia dunia dan akhirat ini satu hal yang sungguh luar biasa karena amalan ini tidak hanya berfungsi untuk mengetuk pintu kekayaan tetapi juga berfungsi untuk mengetuk pintu surga agar kita besok dimasukkan dalam surganya Allah Selain itu doa ini, kalimat ini yang ingin kami sampaikan ini adalah kalimat yang akan menjadi penghibur sepinya alam kubur dan juga akan menjadi pelindung diri kita dari kemiskinan sungguh luar biasa lalu seperti apakah doanya dan dari manakah itu kita peroleh informasi itu kita memang dianjurkan untuk selalu berdikir karena orang yang berdikir kepada Allah itu akan mendekatkan diri kita kepada Allah dan jika kita banyak berdikir Allah pun juga akan banyak menyebutkan nama kita seseorang yang banyak berdikir sangat potensial untuk dikabulkan hajat-hajatnya baik hajat dunia maupun hajat di akhirat zikir yang paling digemari adalah zikir yang bisa mendatangkan ketenangan hati yang dapat menambah mudahnya mencari rezeki dan juga zikir yang bisa memperbanyak pahala kita baik ketika di dunia maupun di akhirat nanti zikir yang ingin kami sampaikan ini pernah disabdakan oleh Rasulullah dari Saidina Ali bahwasannya beliau Saidina Ali mendengar dari Rasulullah yang bersabda aku mendengar Jibril berkata wahai Muhammad siapapun umatmu yang mengucapkan kalimat la ilaha illallah al malikul haqqul mubin yang artinya tiada Tuhan selain Allah Tuhan yang maha besar dan nyata sebanyak seratus kali setiap hari maka kalimat itu akan menjadi pelindungnya dari kefakiran penghibur sepinya alam kubur dan penyebab datangnya kekayaan dan pengetuk pintu surga hadis riwayat ad-daihlami di dalam riwayat lain Imam al-Baghdadi dalam hadis tarikh Baghdad meriwayatkan dari Imam Malik Merawi Abu Nu'ayn meriwayatkan dari sahabat Ali R.A.R. ia berkata Rasulullah bersabda yang artinya barang siapa membaca la ilaha illallah al malikul haqqul mubin seratus kali dalam sehari maka akan memperoleh jaminan aman dari kemiskinan diselamatkan dari dasatnya kubur dan terbukanya untuknya pintu-pintu surga hadis riwayat Abu Nu'ayn ada pun caranya ada pun caranya adalah dibaca yang pertama jika waktu memungkinkan antara sunnah kobliyah subuh dengan sholat subuh tapi jika tidak ada waktu maka kerjakanlah setelah sholat subuh sebanyak seratus kali sebelum matahari ter bit ya sebelum matahari ter bit kemudian para awabin dan ulama ulama salaf menambahkan ketika selesai membaca la illaha illallah al malikul haqqul mubin sebanyak seratus kali maka ditambah muhammadur rasulullah sodikul wadil amin satu kali mudah-mudahan apa yang kami sampaikan ini membawa keberkahan di dalam hidup Anda dan Anda akan menjadi orang yang bahagia dunia dan akhirat demikian yang dapat kami sampaikan ada kesalahan kekhilapan kami mohon maaf yang seterusnya akhirat kalam bila hitau bila hidayah wal inayah wal barukah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh